nitro 50 nitro nitro 50 terkotor lagi belum dicuci Jok enggak motor belum dicuci kotor rantai kering lainnya kasirnya sebelumnya aktif nah oke sekarang lanjut lagi jadi hari ini gue mau apa ngeri map ecu standar jadi gue udah janjian memang dari kemarin-kemarin mau ngeri map sih sekarang baru nemu tempatnya di sekarang kita langsung aja caw otw ke sana lumayan deket sih dari sini tempatnya nih gua sarung tangan baru nih cakep kan dari Vaisal MX buat kalian yang mau order sarung tangannya kayak gini langsung aja ke Vaisal MX shop cakep nih warna biru wuh oke langsung aja kita caw tadi gua berisi bensin karena bensin gua udah kedap kedip jadi ini motor nih memang udah dari kemarin-kemari minta di map ecu tapi baru sempat sekarang terus kita coba ya kan katanya kan banyak yang bilang tuh ada polisi enggak enggak ada tapi nggak tahu hasilnya karena ini nanti gua dino nggak sambil di gua dino gua remap nggak sambil di dino soalnya nggak ada mesin dino nya ada mesin dino nya tapi yang di bengkel daerah sana kayaknya kalau bengkel yang di Bandung nggak ada mesin dino nya jadinya ya nggak tahu juga caranya gimana sih paling gua dino sendiri di luar cuma nanti ajalah remap aja dulu gampang dino mah kalau untuk sekarang mah kondisi mesin gua standar gua mau gua nggak mau lewat kanan lah kanan ada polisi sih itu biasanya kondisi mesin gua sekarang mas standar cuma gua porting kemarin porting dikit sama nokan standarnya gua bubut dong kanorinya udah itu doang sisanya mah standar klep standar piston standar 58 sama cuma gua naikin doang kompresinya jadi 13 tenaganya udah enak sih kemarin gua coba membawa ke pengandaran apalagi kalau mesin udah panas tuh tenaganya makin berasa di putaran atas cuma Emang dia minta setting yang ecu kemarin udah lama jadi kemarin pas pengandaran gua belum gua remap ecunya masih kondisi standar bengkelnya mah deket daerah Caringin untuk remapnya mah kemarin gua tanya gua apa kemarin gua tanyain tuh harganya 600 ribu remap ecu standar tempatnya tuh di Mahendra Motorsport ya kalian pasti banyak yang tahu lah Mahendra Motorsport cuma karena emang bengkelnya itu domisilinya di Bekasi daerah Bekasi Kambun cuma dia sering roadshow ke Bandung jadi kalau ke Bandung dia open apa sih namanya open kuota buat remap kalau di Bandung tempat memang susah anjir nyari tempat remap gua dari kemarin nyari banyak sih banyak cuma kebanyakan tuh buat CRF terus buat vario kayak gitu buat metik buat emek King buat WR kayak gitu masih jarang terus banyak juga kan yang ngomong berdasarkan pengalaman itu mah mereka ngomongnya apa yang yang pernah pernah pakai juken juken lima itu pada ngomong mending remap standar ketimbang beli juken dan bener sih teman juga ngerasain kayak gitu teman yang apa tadinya pakai juken lima ngomongnya Oh mending beli juken ketimbang remap gini-gini pas dia udah pakai bener dia bilang memang bener ke mending apa mending remap standar daripada beli juken juken kadang juga bermasalah makanya gua enggak beli makanya gua enggak beli apa juken lima gua enggak mau beli lagi mending gua beli apa remap pecu remap standar aja juken lima kan kalau gua beli paling sejuta seratus lah sejuta seratus juta dua ratus daripada nanti gua beli error ya kan tiba-tiba mending gua remap aja lah nyari aman gua terus berdasarkan pengalaman gua juga sih pakai juken lima nih tadi gua habis ke tukang bubut dulu bikin apa bikin bracket buat sparkboard depan dan berdasarkan pengalaman gua sendiri juga sih karena kadang-kadang gua pernah pakai juken lima dua kali tuh itu dua kali dua-duanya itu pengalaman gua susah disetting susah disetting jadi maksudnya teh susah dapat settingan pas gitu beda pas gua ganti arah ser karena kan habis gua jual juken lima gua beli arah serkan beda pas pakai arah sertu rasanya karena ya emang bener sih semakin mahal barang ada ininya juga nilai plusnya karena kan selisih harganya juga beda kan juken lima sama arah ser arah serma tiga jutaan lebih juken lima kan cuma sejutaan jadinya ya udah dari gua putusin daripada gua beli juken lagi mending gua remap standar 600 ribu ya sekalian gua nyobain juga kan soalnya gua belum pernah remap yang standar ini belum pernah remap ecu maksudnya seringan pakai ecu racing terus tarjo gua lihat maps dulu gua hafal jalannya cuma nggak hafal jalan ke bengkelnya gitu ini nanti depan kiri terus lurus-lurus-lurus-lurus udah ngikutin jalan kalau jalan ke daerah sininya mah hafal cuma jalan ke bengkelnya nggak hafal bengkelnya daerah masuknya daerah cijerah berarti cijerah belok kiri macet nggak ya jangan macet lah co ini hujan lah ya pemandung lagi gua habis cuci motor padahal cuk emang bener-bener janganlah kau hujan saya baru habis cuci motor tadi 20.000 ku sayang eh 20.000 25.000 deng sekarang mah dulu mah 20.000 sekarang 25.000 nyuci mah mau nyuci sendiri tapi mager gitu nih nggak enak kopling gua nih mentok disaklar anjir nggak bisa dipencet full bingung gua saklarnya mau diganti pakai apa ya saklar kirinya tuh mentok anjir tuh nggak bisa mencet full anjir nggak tahu kenapa WR saklar kirinya segede gig segede ini coba ini mirip-mirip supra saklarnya ini coba gitu saklarnya simple minimalis gitu kecil biar enak kalau pakai kopling apa ganti kopling yang dua jari mau gua ganti saklar kirinya pakai yang ATM kayak gitu yang kecil cuman nanti nggak ada lampu dimnya nggak ada lampu hazardnya pokoknya bingung gua hancur mau diganti pakai saklar apa coba depan belok kiri depan belok kiri depan belok kiri udah bengkelnya itu ini jalan Oh bukan deng kirain kayak kenal jalan ini hai 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 mana ya bengkel mjr apa MRJ sih tadi namanya teh mjr kayaknya poinnya mj performance woi lumayan rame juga anjir cu rame juga cu mj performance gue beli rokok dulu lah warung dimana sih yang diwarung yowah lumayan ngantri ya gitu motor gua di depan masih belum ketentu sekarang udah jam berapa ini udah jam 4 kurang-kurang 4 menit ya paling beres-beres jam berapa jam jam 5 kayak jam 5 jam 6 beres-beresnya mah ini dia roadshow ke Bandung teh tiap dua bulan sebulan sekali sebulan sampai dua bulan sekali ini kebetulan gua kebagian nih sampai tak ini mulai tanggal berapa ini ini nih dia roadshow dari tanggal 5 sampai nanti tanggal 7 berarti ini gua setting dulu hari hari ini nanti malam gua tes terus nanti enak atau enggak kalau kurang nanti besok gua bawa lagi sini jadi mumpung masih sini akan soalnya dia garansinya dua bulan dua bulan apa sebulan gitu jadi kalau bisa dalam waktu itu lu masih setting aja masih kurang enak tinggal bawa balik nanti enggak bayar tinggal direvisi lagi selama masih masa garansi jadi lumayan lah worth gue bayar Rp600.000 cuma harus booking dulu kita coba nanti hasilnya kayak gimana Arumi Moto Parts official store nama bengkelnya tadi apa sih MJ MJ motor performance daerah Cijerah nanti kita tungguin lanjut lagi kalau udah motor gua udah kepegang nama bengkelnya tadi ya x 미cat I got nightmares in my head I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head I fear That my thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Terima kasih 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 Terima kasih